Nyata tidak jikalau jin memiliki wujud asli layaknya manusia. Al-Quran memang syarat dengan keterangan dan penjelasan terkait ilmu pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang diterangkan Al-Quran adalah makhluk halus baik malaikat, jin hingga setan. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia namun sebaliknya manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jika ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjilma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 dinyatakan dengan jelas, Inna huya rakum huwa wakabiluhu min haifu la tarawunahum. Kesungguhnya, ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Menurut Quraysh Shihab, berkaitan dengan hal ini, secara singkat dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menjelaskan adanya makhluk ciptaan Allah yang bernama jin, Yang tercipta dari api sebagaimana diakui iblis dan dibenarkan Al-Quran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12. Aku lebih baik darinya Adam, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Sebenarnya bentuk jin dan rupa jin hampir sama dengan manusia hampir 90% wujudnya sama. Jin juga punya mata, hidung, tangan, muka, dan jenis kelamin yang membedakan adalah bentuk ukuran jin yang terkadang ada yang besar dan juga kecil. Tidak seperti manusia yang memiliki ukuran tinggi tubuh yang hampir sama. Selain itu, jin juga memiliki berbagai macam warna, misalnya jin non-muslim akan memiliki warna merah, hitam, hijau, dan memiliki wajah yang buruk rupa. Sementara jin muslim biasanya berwarna putih dengan wajah yang terlihat ganteng dan cantik namun tidak segantang manusia. Yang membedakan jin dan manusia adalah umur mereka yang sangat panjang, bisa mencapai ribuan tahun, dan memiliki kekuatan gaib. Namun, kekuatan gaib jin tidak sehebat kekuatan yang dimenimalaikan. Kemampuan jin untuk bergerak juga sangat cepat, yakni bisa mencapai kecepatan cahaya. Hal ini karena jin terdiri dari makhluk yang seni dan tersembunyi. Tidak terakhir seperti manusia dan tidak sepenuhnya gaib seperti malaikat. Maka ruang yang kecil pun bisa diduduki oleh jutaan jin dan juga dapat merasuki dan mengguni tubuh manusia. Jika kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat jin, sudah tentu kita akan melihat jarum yang jatuh dari atas tidak akan jatuh ke bumi, tetapi jatuh di belakang jin karena sangat banyaknya jumlah mereka. Jin akan keluar di malam hari dan mencari makan dan rezekinya di malam hari dan ketika siang, mereka para jin akan tertidur. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayakan oleh Imam Bukhari dari Suruhullah SAW yang artinya, Bila kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebagian malam, maka tahanlah anak-anakmu. Karena sesungguhnya setan berkeliaran ketika itu. Dan apabila berlalu suatu ketika malam, maka tahanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu. Serta sebutlah nama Allah. Padamkan lampu-lampumu, serta sebutlah nama Allah. Ikatlah minumanmu, serta sebutlah nama Allah. Dan tutuplah sisa makananmu, serta sebutlah nama Allah ketika menutupnya.